Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya Endang Nubra Putra. Hari ini kita akan bahas tentang aksi nyata modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid dalam program Bank Sampah Praktik Siswa. Seperti biasa, saya ditemani oleh fasilitator yang sangat luar biasa yaitu Bapak Ansor dan pengajar praktik Ibu Emi Wahyuni. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu abah-abah, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama, dan dimakir. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu, CGP dapat menjalankan tahap B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan modal perangkasan pembahan bangja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Ada pun prakasa perubahan dalam kegiatan ini yaitu, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian pada siswa dengan kegiatan Bank Sampah Praktik Siswa. Dan berikut adalah tahapan B, buat pertanyaan utama. Pada implementasi tahap buat pertanyaan, yaitu berdiskusi bersama siswa, berdiskusi bersama rekan guru, serta berdiskusi bersama wakil dan kepala sekolah. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan, peristiwa, dalam tahap ini saya melakukan diskusi dengan siswa tentang hal apa yang ingin ditingkatkan. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, menyelaraskan hal yang disampaikan oleh siswa dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah dan meminta pandangan kepala sekolah terkait hal tersebut. Bersyukur, semua pihak sangat antusias dalam menyusun program untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Ada pun perasaan yang saya alami, saya merasa senang dan semangat, karena apa yang diinginkan oleh siswa selaras dengan apa yang diharapkan oleh guru dan kepala sekolah. Sehingga dapat disatukan dalam satu program yang sama. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapati pada tahap ini, terutama melibatkan siswa dalam setiap program. Sehingga siswa sangat antusias dalam menyampaikan pendapatnya dan semangat untuk menjalankan program tersebut. Penerapan ke depannya dengan adanya diskusi dengan siswa dan luarga sekolah, menguatkan konsep yang ada dan dapat menguatkan kebersamaan. Kolaborasi ini yang senantiasa harus dijaga dan ditingkatkan. Berikut adalah tahap A, ambil pelajaran. Ada pun implementasi tahap ambil pelajaran yaitu kunjungan ke SMK Negeri 43 Jakarta, kunjungan ke SMK Amalia Ciawi, dan kunjungan ke BPRS Alijrah Amanah. Catatan Refleksi Tahap Buat Pertanyaan Peristiwa Dalam tahap ini, saya melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang memiliki teaching factory jurusan perbankan syariah, mengunjungi beberapa lembaga keuangan untuk sharing terkait peluang kerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta tidak lupa melibatkan rekan guru yang lain dalam melakukan hal tersebut. Perasaan yang saya alami sangat berkesan, karena menjalin tahap ini, terasa sudah ada langkah-langkah kecil yang mulai berjalan, bukan hanya sekedar rencana ataupun tulisan di atas kertas. Perlunya untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal, atau dengan sekolah lain, ataupun dengan bagaimana, maka akan mendapat banyak sekali sudut pandang dan pengalaman baru, sehingga dapat menambah hasanah ilmuwan kita sebagai pembelajar. Ada pun kegiatan bank sampah peranteks siswa, yaitu menerima botol dan minyak dilantah dari warga sekolah dan sekitar, menjual hasil olahan minyak dilantah, menjalin kerjasama atau MOU dengan lembaga keuangan syariah, memasarkan produk lembaga keuangan baik tabungan ataupun PN, hal ini diselaras dengan keinginan siswa dalam meningkatkan skill mereka, terutama dalam skill marketing. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.